Halo semuanya, kembali lagi di Brilliant TV. Pada hari ini, kita akan mereview sepatu Mizuno Waveclaw Special Edition. Sepatu Mizuno Waveclaw Special Edition ini adalah sepatu bulu tangkis. Memiliki ukuran 41 yang berwarna biru, putih, dan coral pink, serta bertipe sepatu white. Ayo kita buka. Kenapa Special Edition? Special Edition dikarenakan sepatu ini memiliki warna limited edition yang dikhususkan untuk menyambut olimpik. Memiliki kotak sepatu yang simple yang berwarna biru dengan logo Mizuno putih. First impression dari sepatu ini tampak ramping. Memiliki desain yang sangat menarik dan eye-catching yang bisa menarik siapa saja. Begini tampilan atas sepatunya. Sepatu ini terbuat dari kulit buatan dan serat sintetis yang berwarna biru. Terdapat juga material mesh untuk sirkulasi udara di bagian depan dan samping sepatu. Di setiap bagian sepatu ini sangat menarik karena mempunyai berbagai ragam desain detail yang menyatukan sepatu ini menjadi satu kesatuan. Di dekat logo Mizuno di sini, di bagian heel sepatu juga terdapat tipe sepatu. Di bagian samping luar sepatu terdapat desain yang mempunyai bentuk seperti waveclaw atau cakar gelombang. Sepatu Mizuno Waveclaw Special Edition ini adalah produk yang sudah lulus sertifikasi Nippon Badminton Association. Sepatu Waveclaw Special Edition ini memiliki sepatu tipe lebar. Sepatu ini memiliki bentuk kaki yang lebih lebar 6mm dari ukuran kaki standar. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki tipe kaki lebar, sangat cocok memakai tipe sepatu ini. Tali sepatu yang berwarna navy blue ini terbuat dari material yang membuat tali sepatu ini tidak mudah lepas dan longgar. Sepatu ini tampak ramping walaupun memiliki tipe sepatu white. Dikarenakan, Mizuno berkomitmen untuk membuat sepatu yang mengikuti dan memiliki keseragaman bentuk antara sepatu dan kaki kita. Mari kita lihat ke dalam sepatunya. Bagian dalam sepatu yang memiliki corak abstrak yang berwarna biru muda memiliki bahan yang lembut dan nyaman untuk kaki kita. Seperti biasa, ukuran sepatu terdapat di bagian lidah sepatu. Mari kita lihat insole sepatunya. Insole sepatu yang berwarna coral pink dan kuning ini lembut dan elastis. Memiliki beberapa lubang di installnya yang berguna untuk pertukaran udara di dalam sepatu. Insole sepatunya memiliki deep heel yang berfungsi untuk mendistribusikan tekanan secara merata dan mengurangi dampak guncangan. Insole sepatunya lembut, membuat kaki kita stabil saat memakainya dan tidak mudah goyang. Midsole sepatu yang lembut dan terbuat dari material pound yang lebih ringan 10% dan juga menyerap guncangan saat dipakai. Sepatu yang ringan dapat menghasilkan pergerakan cepat. Sepatu ini cocok bagi pemain yang ingin mengendalikan permainan dengan gerakan yang sangat cepat. Dan tidak lupa juga dengan outsole-nya. Outsole Mizuno ini terbuat dari XG Rubber. XG Rubber ini mempunyai cengkraman yang tinggi dan daya tahan yang melebihi material rubber lainnya. Terdapat juga SR Touch yang dapat menghasilkan landing yang mulus saat bermain karena daya elastisitas yang tinggi. Terdapat juga yang bisa kita bilang lubang angin di bawah sepatunya untuk pertukaran udara supaya sepatu kita bisa bernafas dan nyaman saat dipakai. Salah satu teknologi utama yang terkenal di Mizuno yaitu Deflex Groove. Deflex Groove ini berfungsi untuk mensupport kaki kita dalam permainan cepat. Teknologi Mizuno Wave menciptakan desain yang memberikan feeling lembut saat menyentuh tanah dari kaki, lebih gesit dan lebih lincah. Pemain yang baru-baru ini memakai sepatu ini adalah Nozomi Akuhara yang bertanding di Danisa Dermak Open 2020 pada Oktober lalu. Permainan Akuhara untuk menguasai lapangan dalam bermain cepat dan melakukan langkah yang besar dalam bentuk defense atau menyerang. Karena itu, sepatu Wave Claw Special Edition ini cocok untuk permainan cepat. Tetapi jangan salah paham ya teman-teman, sepatu ini juga cocok dipakai laki-laki dalam permainan single atau double yang membutuhkan permainan yang cepat dan akurat. Apakah kalian juga tertarik dengan sepatu Mizuno Wave Claw Special Edition ini? Jangan lupa untuk komen di bawah ya, dan juga tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. See you on the next video!